Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya hari ini? Hati semangat ya belajarnya hari ini Nah sebelum belajar Marilah kita berdoa Bismillahirrohmanirrohim Nah sebelumnya ibu mau bertanya nih Seperti biasa Bagaimana kebiasaan pagi kalian hari ini? Apakah sudah sholat? Mandi pagi? Berpakaian rapi? Sarapan? Dan berdoa? Jika kalian sudah melaksanakan kebiasaan baik di pagi hari Berarti kalian anak pintar Halo anak-anak Hari ini kita akan belajar Kelas 3, tema 1 Subtema 2, pembelajaran 3 Dengan materi pertumbuhan dan perkembangan manusia Nah, apakah kalian tahu? Setiap manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda Mulai dari bayi, wanita, anak-anak, remaja, dan orang dewasa Perubahan berbeda-beda Bagaimana kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat dengan cara berolahraga Dan bisa juga karena adanya faktor keturunan dari orang tua Kita sebagai manusia wajib untuk menghargai satu sama lain Kita tidak boleh menghina Marilah kita saling menghormati dan menghargai sebagai sesama manusia Seperti teks bacaan berikut Saling menghargai Ois suka sayur bayam Neneng lebih suka wortel Kedua sayuran itu adalah makanan sehat Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing Nyai suka ikan Jajang lebih suka daging Kedua lauk itu makanan sehat Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing Asep suka kentang Jajang lebih suka roti Kedua makanan itu makanan sehat Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing Nah dari teks bacaan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan Dawa ois suka sayur bayam Neneng suka wortel Neneng suka makan ikan Jajang suka makan daging Asep suka makan kentang Dan Jajang suka makan roti Meskipun sayur, lauk, dan makanan kesukaan mereka berbeda-beda Mereka tetap saling menghargai satu sama lain Nah kalau kalian Apa sayur kesukaan kalian Lauk kesukaan kalian Makanan kesukaan kalian Dan minuman kesukaan kalian Tuliskan ya di buku kalian masing-masing Pasti semuanya merupakan makanan yang sehat dan bergizi ya Nah kemarin kita sudah belajar mengenai nama dan lambang bilangan ya Mulai dari satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan Ada yang masih ingat cara membaca nama bilangan ini? Iya Bilangan ini dibaca 3451 Alhamdulillah kalian masih ingat ya Sekarang coba kalian tuliskan di buku kalian nama bilangan berikut ya Kalian juga sudah belajar mengenai penjumlahan menurun ke bawah Nah penjumlahan menurun ke bawah itu dapat diselesaikan menggunakan dua cara Cara yang pertama teknik tanpa menyimpan dan teknik menyimpan Sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut 3457 ditambah 1232 7 ditambah 2, 9 5 ditambah 3, 8 4 ditambah 2, 6 Dan 3 ditambah 1, 4 Jadi 3457 ditambah 1232 Sama dengan 4689 Nah selanjutnya kita akan menggunakan teknik yang kedua Yaitu teknik menyimpan dengan contoh 2850 ditambah 2325 0 ditambah 5, 5 5 ditambah 2, 7 8 ditambah 3, 11 Angka 1 yang kedua itu kita letakkan di bawah Dan angka 1 yang di depan itu kita letakkan di atas 2 Jadi 1 ditambah 2, ditambah 2 sama dengan 5 Jadi 2850 ditambah 2325 sama dengan 5175 Sekarang kalian coba kerjakan latihan soal berikut ya Silahkan minta bantuan orang tuamu dalam mengerjakan soal berikut Terima kasih anak-anak Kalian memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih juga ya Setelah mendampingi ananda hari ini Alhamdulillah Ilmu kalian hari ini bertambah Jangan lupa untuk mempereskan perlengkapan belajar Berterima kasih kepada orang tua Dan berdoa setelah belajar Dan jangan lupa juga untuk klik like Kalau kalian suka sama video ini Beri komentar di kolom komentar Share sebanyak-banyaknya ke semua media sosial yang kalian punya Dan jangan lupa untuk klik subscribe Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di materi selanjutnya Assalamualaikum Dadah Sampai ketemu di materi selanjutnya 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 Terima kasih.